Intro Altyazı M.K. mediasi gitu ya, di dalam satu ruangan tapi gak ketemu titik jadi ya menarik lah kita gak paham, tapi yang pasti kalau kita punya harapan ya saya minta kepada masyarakat juga ayo kita doakan supaya ini baik-baik saja supaya ini semua bisa segera selesai kasian Agusnya juga karena kan Agus butuh pengobatan saya selalu sampaikan begini hukum tertinggi hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum moralitas, hukum itu tercipta itu karena adanya moral moral daripada orang karena kalau kita bicara moral apa yang dilakukan oleh teman-teman disini seperti Densu, seperti Novi, dan para kuasa hukum yang ada disini, itu bergerak juga berdasarkan moral, masa orang sudah punya idikan baik, sudah bicara moral terus akhirnya tidak ada titik temukan menurut saya adalah sesuatu hal yang menurut saya kemunduran dalam moralitas itu sebenarnya poinnya yang dibahas malah nyerang-nyerang pribadi Novi diserang-serang juga urusan pribadi terkait dengan hal-hal yang masa lalu semua orang punya masa lalu kok Agus sendiri punya masa lalunya kuasa hukumnya juga punya masa lalunya semua orang punya masa lalunya tapi kan kita lihat sekarang apa yang dalam konteks pertemuan ini apa sebenarnya nah itu kan sebenarnya poinnya makanya udahlah jangan ditarik berlarut biar segera selesai biar semuanya saling maaf-maafkan nyaman, damai itu indah jadi jangan lagi dipanasi-panasi ini kan sudah ada idikan baik gila loh, legowo sekali bisa mengundang dari pihak sana ayo sini duduk bareng padahal kalau semuanya sudah berproses hukum silahkan aja bahkan tanpa syarat ya artinya dari pihak kami tim kuasa hukum daripada Novi tidak ada sedikitpun mengharapkan after ini kalau selesai mediasi tersebut terjadi cabut laporan yang gak ada kita gak ada berharap itu semuanya berjalan hanya untuk Agus jadi itu titik poinnya yang paling penting yang harus kita ingatkan semua kita ada di sini karena Agus tinggal ayo kita doa supaya Agus membuka pintu hatinya sedikit pendoakan supaya para kuasa hukumnya juga membuka pintu hatinya sedikit itu aja sih sebenarnya alasannya apa yang ikut berperan dalam misi sendiri kalau saya ditanya alasannya kenapa saya ikut berperan karena moralitas tadi kalau kita bicara moralitas itu udah gak bisa diukur dengan pasal-pasal gak bisa lagi diukur dengan konteks hukum moralitas itu datang dari hukum hati yang paling dalam itu urusan pribadi jangan dicampur adukkan masalah gua dengan Farhad itu urusan pribadi yang penting ini sekarang untuk Agus dulu lah jadi ini adalah urusan pribadi urusan pribadi antara saya dengan Farhad tolong dipisahkan dengan urusannya ya begitu ya tadi berharap kalau Sumpamanya hadir keduanya harus mau Sumpam Parat pengennya seperti yang gini kalau misalnya Farhad tiba-tiba ngomong bahwa kalian semua harus minta maaf kami akan ikutin pola mediasinya misalnya dia bilang ini kalian semua harus minta maaf kalian semua harus sanjung-sanjung saya kalian semua harus angkat-angkat saya misalnya dia ngomong begitu kami lakukan saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya untuk perdamaian antara Novi dan Agus kami semua ini sepakat dengan hal itu karena kita bicara ujungnya ini udah sama sama-sama ingin pengembatan Agus hanya bicara mekanisme teknis uang harus ada di siapa siapa yang ngawasin hanya itu sebenarnya poinnya tapi ini yang dibesar-besarkan dengan cara menyerang-nyerang unsur pribadi seseorang masalah masalah-masalah pribadi seseorang masalah lu seseorang nah ini yang menurut kami kurang baik siap thank you bang bang